Kejadian Pasal 6 Ayat 1-22 Kejahatan Manusia Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka Perfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging tetapi umurnya akan 120 tahun saja Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak alam menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala orang-orang yang kenamaan Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Riwayat Nuh Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berjelah di antara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan berniawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Dan istrimu dan istri anak-anakmu Dan dari segala yang hidup Dari segala makhluk Dari semuanya Haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau Jantan dan betina harus kau bawa Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan Dari segala jenis binatang melata di bumi Dari semuanya itu Harus datang satu pasang kepadamu Supaya terpelihara hidupnya Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan Kumpulkanlah itu bagimu Untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Terima kasih telah menonton